PT. Indofood CBP sukses Magnur TBK Bekerja sama dengan JTV kembali menggelar event Salam Santri Indomie Tepatnya di Pondok Pesantren Nahdlatul Taklimiah Di Sunpangakoran, Desa Plakpak, Kecamatan Pengantenan, Pembekasan Pada Sabtu 9 Desember 2023 Dalam kesempatan ini, PT. Indofood juga memberikan dana CSR-nya untuk Pondok Pesantren Nahdlatul Taklimiah Kekiatan ini dibuka secara simbolis, ditandai dengan pelepasan balang serentas Yang diikuti kurang lebih sebanyak 3.000 santri laki-laki dan perempuan Kemudian, ribuan para santri mengikuti senang bersama di halaman Pondok Pesantren setempat Dilanjutkan dengan sarapan Indomie dengan menu spesial dari Indomie Yaitu Indomie Hype Abyss Kebab Rendang Yang dikreasikan menjadi kebab dengan isian lengkap dari mie, sayuran, dan telur Para santri terlihat sangat tertib saat mengantri Kemudian mereka kembali ke tempat semula dan makan bersama Indomie Hype Abyss Kebab Rendang Pihak Yayasan mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih Karena telah terpilih menjadi tuan rumah dalam event Salam Santri Indomie 2023 Dengan harapan kegiatan tersebut bisa berlanjut Bagi kami dengan adanya kegiatan Indomie ini Dengan adanya kegiatan Salam Santri ini sangat luar biasa Sangat membuat antusias para santri Pondok Pesantren Nahdlatul Tangimiyak Mereka semua santri-santri Nahdlatul Tangimiyak Bahagia, gembira, dan ceria dengan adanya kegiatan Salam Santri Tidak kalah serunya, para santri antusias dalam kegiatan ini Selain memang karena mendapatkan sarapan gratis Mereka bisa bersenang-senang mengikuti beberapa perlombaan berhadiah jutaan rupiah Yakni lomba jacling bola Lomba memasak kreasi Indomie Lomba kreasi bungkus Indomie Hingga lomba jinggal Indomie Kegiatannya hari ini sangat menarik dan membuat para santri itu bahagia Pertama karena ada makan gratisnya ya Terus yang kedua itu karena ada lomba-lomba seperti ini Dan sebelumnya belum ada karena pacarnya Indomie sekarang hari ini Pertama kalinya berada di Pondok Pesantren Nahdlatul Tangimiyak Kegiatan tersebut semakin tambah semarat Dengan adanya pembagian door prize dan hadiah bagi setiap pemenang lomba Dengan Indomie Salam Santri menyapa kota berjuluk Gerbang Salam Kegiatan ini menjadi penutup di Pulau Madura Setelah sebelumnya sukses diadakan di Pondok Pesantren Bangkalan dan Semenap Total kita itu Pondok Pesantren di Madura ada 8.000 Ya mungkin nanti berkala kita awal memang Bangkalan Semenap, Pamekasa nanti mungkin lanjutnya tahun depan kita ada di Sambang Total Pondok Pesantren di Madura ada 8.000 Atau sekitar 3.000 santriawan, santriwati Itu sangat potensi untuk kita kembangkan lagi Semoga dengan acara ini akan memberikan edukasi bahwa produk Indomie itu merupakan produk yang unggul dalam kualitas Dan sangat bermanfaat untuk asupan protein untuk para santri dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren di area Pamekasa Dan untuk aktivitas hari ini, kegiatan ini ada produk baru ya Unggulan yaitu produk Indomie goreng yang dimana ada kolaborasi dengan makanan khas Timur Tengah Dengan khas selera Nusantara kita yaitu Rendang Event Indomie Salam Santri 2023 ini merupakan salah satu wadah untuk bersilaturahmi dengan sejumlah Pondok Pesantren Sekaligus mengenalkan produk-produk baru diantaranya Indomie Hape Abyss Kebab Rendang yang Mix Asi Dimana untuk event Indomie Salam Santri selanjutnya akan digelar di Kabupaten Lumajang Usra Indra, Hanif Tansil, JTV